Dandrem 033 Wira Pratama, Brigjen TNI Gabrielema menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangganya kepada seluruh prajurit. Korem 033 Wira Pratama atas kerja kerasnya hingga mendapatkan prestasi yang membanggakan. Korem 033 Wira Pratama mendapatkan perindika juara 1 pada penyelenggaraan Lomba Bintar TNI AD semester 1 tahun 2018. Hal yang membanggakan, seluruh prajurit kodam 1 Bukit Barisan pada umumnya dan Korem 033 Wira Pratama khususnya sekaligus menjadi tantangan tugas yang berat bagi Korem 033 Wira Pratama dalam mempertahankan predikat yang didapat. Tanggal 30 Juli 2018 kemarin, Korem 033 Wira Pratama bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kepri telah melaksanakan rapat koordinasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama kegiatan siatak sawah wilayah Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna seluas 2.200 hektare. Penghargaan predikat juara 1 penyelenggaran Lomba Bintar TNI Angkatan Darat semester 1 tahun 2018 diserahkan oleh Aster Kasat Maijen TNI Supartodi pada pelaksana rapat evaluasi bidang teritorial semester 1 tahun 2018 di Jakarta. Kepada Kasiter Korem 033 Wira Pratama, Kolonel Infantri, Parluhutan, Marpaung yang diselenggarakan tanggal 31 Juli 2018 di Jakarta. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh staf Terangkatan Darat Korem yang mendapat juara terbaik 1 adalah Korem 033 Wira Pratama, Kodam 1 Bukit Barisan, juara kedua Korem 072 Pamungkas Kodam 4 di Ponekoro, dan juara tiga Korem 141 Todo Puli Kodam 14 Hasanudin. Tim Liputan TV Kepri dari Lingga mengabarkan. Pemirsa berita tadi sekaligus menutup jumpa kita edisi hari ini. Saya Nero Baikisah Putri mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.